Jadi bagaimana cara kita berbangkit di ilmin akhir nanti adalah bagaimana cara kita mati di dunia ini Jadi ajal yang pertama itu adalah batas akhir kehidupan dunia Apakah nanti dia akan husnu atau suhu Dua fenomena, satu perempuan maksiat, satu perempuan soreha Yang satu maksiat justru ke sorga karena perbuatan mubah Yang satu pengeraka bahkan karena perbuatan mubah Masihkah anda berpaham bahwa mubah itu tidak ada nusa tidak pahala Jamah yang dimuliakan oleh Allah Untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini Dapat menggunakan headset, earphone atau alat bantu dengar langsung lainnya Sudah? Mari kita saksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Coolота ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخده ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأهوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراطٍ مستقيم والداعي إلى دينٍ قييم وصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ لَعْزِيمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى كَكَسِي أَلَمْ سُلُسْتَى وَسْوَةٌ حَسَنَهُ وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بلiau lah baginda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yang perkataannya perbuatannya sifatnya ketetapannya menjadi masjid dari hukum syariah kita beliau mulia dan tidak mungkin bisa dihinakan oleh siapapun Allah sendiri dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad menunjukkan ketinggian dan kemuliaan beliau di mahramahumullah pengajian kita tentang hadis kita priyadus salihain pada hari ini melanjutkan kajian sebelumnya kita sudah masuk hadis nomor 2 kemudian nanti hadis nomor 3 dan seterusnya itu dalam Al-Quran sebutkan hai orang beriman janganlah kalian meninggikan suara kalian lebih suara Nabi termasuk dalam hal ini ketika hadis-hadis Nabi dibacakan kita masih boleh bicara tapi tidak boleh pembicaraan kita volumenya melebihi hadis yang sedang dibacakan tapi kalau Al-Quran yang dibacakan kita tidak punya alternatif kita mesti diam ya kalau dibacakan Al-Quran maka dengarlah dan diam tapi kalau hadis dibacakan masih boleh bicara bisik-bisik tidak boleh melebihi suara volumen hadis yang dibacakan ini adalah ketika hadis Nabi dibacakan kita langsung ke hadis nomor 2 Bismillahirrahmanirrahim وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَعِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت قال Rasulullah صلى الله عليه وسلم يَغْزُو جَيْسُنِ الْكَعْبَةِ وَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قالت يُخْسَبُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّةِهِمْ متفقٌ عَلَيْهِمْ dari Ibuna Isa رضي الله Ummul Muminin Ummi Abdillah jadi Ibuna Isa رضي الله عنها dipanggil sebagai dan semua istri Nabi dipanggil disebut Ummahatul Muminin وَأَزْوَاجُهُ Ummahatukum istri-istri Nabi itu ibu-ibu kalian jadi ketika kita memanggil istri-istri Nabi dengan memanggil ibu bunda Aisyah رضي الله عنها bunda Khadijah bunda Umm Salamah kadang-kadang sebagian kita memanggil yang lain dengan bunda tetapi tidak memanggil istri Nabi dengan bunda bunda Teresa bahkan ada ustaz yang memanggil jemaahnya ayah-ayah dan bunda tapi ketika menyebut istri Nabi Aisyah tanpa kalimat bunda sekalipun ayahnya yaitu Abu Qasiddiq itu memanggil ya ibu-ibu Aisyah dengan bunda wahai umul mu'minin wahai ummal mu'minin wahai ibundanya orang yang beriman ini etika ya ummi abdillah disebutkan ummi abdillah ibunya Abdullah ibunya hamba Allah jadi kita ini hamba Allah jadi istri Nabi itu adalah ibu kita dan masuk Aisyah dan masuk Aisyah radiyallahu anha walaupun beliau tidak punya anak nah ini harus diingat ketika kepada istri-istri Rasul dia berkata ada pasukan besar menyerang Ka'bah kemudian semuanya dibenamkan dari yang paling awal sampai paling ujung termasuk yang tidak nyerang jadi ketika ada pasukan besar menuju Ka'bah ya ingin menghancurkan Ka'bah di tengah jalan di sebuah lapangan ruas tanah membelah kemudian semuanya masuk ke dalam tanah termasuk penduduk yang ada di situ jadi pengalaman dari awal sebelum Nabi lahir bahkan siapa saja yang datang ke Mekah ingin menghancurkan Ka'bah membawa pasukan pasti hancur terjadi pada Abraha dan tentara-tentara sombongnya itu pasukan bergajah semuanya mati apakah dilempar dengan batu min sijil lewat burung ababil atau lewat yang lainnya kalau ini tanah terbelah masuk semua Ibunda bertanya Qadat aku bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasul Kaifayuksabu biawalhim wa akhirim kok bisa semuanya dibinasakan dari yang ujung sampai ujung yang nyerang dan tidak nyerang rakyat juga masuk ya telah mereka ada orang-orang awam yang bukan bagian dari pasukan yang nyerang kok semuanya binasa Qadat Rasul menjawab semuanya dari awal sampai akhir semuanya binasa tenggelam dalam tanah kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya ini hadis kita tentang niat ya jadi bagaimana hatinya itu kalau di hatinya Ridho dengan penyerangan tersebut dia akan dibangkitkan bersama para penyerang-penyerang itu orang-orang kafir kalau mereka tidak ridho mereka juga kena tapi mereka tidak bersama mereka berbangkitnya sesuai dengan niat jadi pentingnya niat sama-sama kena tsunami dan meninggal dunia lalu siapa yang mati syahid siapa yang tidak mati syahid tergantung ketika niatnya ketika terjadi tsunami tersebut kalau dia sedang bermaksiat maka mereka maksiat dan di akhir nanti dikatakan oleh nabi semua dibangkitkan sesuai dengan niatnya apa sih niat berbangkit niat berbangkit itu adalah ujung kehidupan dunia itulah niat berbangkit jadi kita nanti mati cara mati kita itulah cara berbangkit kita sekarang ada orang matinya husnul khotimah maka berbangkit nanti husnul awal ketika awal berbangkit dia baik makanya ada orang yang sedang bertalbiah lalu orang naik haji atau umrah meninggal dunia kata nabi apa nanti dia akan mulat bihan ketika berbangkit mau baca talbiah jadi bagaimana cara kita berbangkit di awal akhir nanti adalah bagaimana cara kita mati di dunia ini itu sebut ajal dan ajal itu memang dua yang telah menciptakan kalian dari tanah kemudian menetapkan ajal kalian dan ajal satu lagi jadi ada dua ajal ajal kedua tua ajal yang sudah ditentukan indahu di sisinya ya semua antum kemudian kalian berseliusi jadi ajal yang pertama itu adalah batas akhir kehidupan dunia apakah nanti dia akan husnul atau su'u husnul khatimah atau su'ul khatimah itu ajal yang nomor satu yaitu akhir kehidupan di dunia ajal yang kedua adalah awal kehidupan di akhirat ketika berbangkit yang disebut sebagai ajal ajal yang sudah ditentukan indahu di sisinya setelah ajal yang kedua itu ketika berbangkit tidak ada lagi kematian jadi ajal pertama di dunia mematikan yang hidup ajal kedua di akhir mematikan mati jadi mati itu sudah mati sehingga tidak ada lagi kematian jadi awal ditiupkan nyaruh kepada jasad ketika berbangkit itu ajal kedua dan setelah itu kematian tidak ada nah nanti dalam kehidupan yang abadi itu bagaimana cara kita berbangkit ajal keduanya adalah bagaimana cara mati kita ketiga ajal pertama di dunia ini nah karena itu supaya kita matinya khusnul khatimah adalah bagaimana dominasi kehidupan kita kalau dominasi harian kita lebih banyak amal solehnya insyaallah khusnul khatimah lebih kurang banyak habis waktunya untuk mahasiat maka peluang besarnya adalah su'ul khatimah maka karena itu nanti ada yang berbangkit wajahnya kotor mujuhu muswaddah hitam berkudis penuh dengan nanah ada yang wajahnya ketika berbangkit bukan manusia ada yang berwajah keledih ada yang berwajah babi ada yang berwajah anjing dan lain-lain tapi ada juga yang wujuhum muswad wujuhum wajah mereka itu bercahaya ada yang seperti cahaya matahari cahaya bulan cahaya bintang nah itu tergantung bagaimana akhir kehidupan di dunia finishnya nah ini pentingnya niat kemudian hadis yang nomor tiga yang masih ada adalah jihad dan niat jihad niat digabung ya kalau kalian diperintahkan berjihad segeralah pergi berjihad hadis diwayat imam bukhari komuslim maksud nabi bahwa tidak ada hijrah setelah futuh mekah karena mekah sudah menjadi daral islam negeri komuslim jadi kalau bapak di negeri muslim pindah rumah itu bukan hijrah anda berpindah dari sebuah negeri muslim ke negeri muslim itu bukan hijrah jadi hijrah itu berpindah misalnya sekarang Perancis sudah mengiklankan memusuhi nabi muhammad dengan segala kebenciannya menggambar mengkartun maka seorang muslim di Perancis itu punya pilihan tetap di sana dengan segala risikonya atau dia pindah ke negeri muslim itu namanya hijrah tapi kalau dari mekah ke madinah sekarang sudah menjadi darul muslim semuanya tidak ada hijrah di situ tetapi ada kalimat tetapi yang masih utuh yang masih kekal jihad dan niat artinya hijrah fisik tidak ada di negeri muslim tetapi hijrah non fisik ada apa itu hijrah dari ma'asyat kepada ta'an hijrah dari syirik kepada tauhid hijrah dari sistem kufur kepada sistem islam itu hijrah kenal kata nabi walakin jihadun waniyyatun yang masih utuh jihad dan niat itu hijrah antum menyimpan uang di bank konvensional pindahkan ke bangshanya hijrah itu walaupun tidak pindah tempat karena disitu ada ada niat dan jihad ada perjuangan ini tidak bisa lepas jihad dan niat tidak bisa lepas siapa yang berjihad tapi tidak ada niat bukan jihad dia jahat tapi orang yang berniat tidak ada menunjukkan perjuangan juga tidak jihad dan ini berlaku sampai hari kiamat karena itu siapa saja yang hidupnya sudah dia wakafkan untuk jihad untuk berperang menerapkan syariat Allah memperjuangkan li'e'la'i kalimat Allah walaupun tidak dalam bentuk fisik walaupun tidak bentrok senjata tapi dia sudah akadkan jiwanya dan dirinya dan hartanya untuk memperjuangkan agama Allah maka dia sebagai mujahid kalau meninggal wafatnya insyaallah syahid walaupun sedang tidak berperang dengan orang kapit inilah pentingnya niat ya karena walaupun tidak perang orang yang berniat memperjuangkan syariat Allah itu dia mengambil resiko sama dengan orang berjihad mati-mati juga untuk memperjuangkan syariat islam mungkin dia ditangkap dan masuk penjara mungkin dia akan diintelin mungkin akan ada pembunuh bayaran mungkin ada banyak orang tidak suka dari orang-orang yang tidak setuju syariat islam yang siap dengan sniper dengan segalanya itu resikonya sama dengan orang yang berjihad fisik sebagaimana yang dilakoni oleh imam besar hadir Muhammad Rizik Syihal beliau telah mendidikasikan dirinya untuk berjuang walaupun tidak ada perang sekiranya beliau wafat sekalipun di atas kasur makanya itu menyesyahid kalau jihadun waniyatun jihad dan niat itu sudah menyatu di hatinya jadi untuk mencapai mati syahid itu tidak perlu minta jadi mati syahid jangan diminta ini seringkali salah memahami karena dia ya Allah matikan saya minta mati syahid doa seperti itu keliru kenapa kalau antum berjihad minta mati syahid berarti antum minta dibunuh orang kafir artinya yang menang orang kafir kenapa karena tidak usah diminta kalau sudah meng wakafkan jiwa dan raga hidup dan mati untuk perjuangan agama Allah tetap mati syahid jadi mati syahid itu anugerah yang sudah dipastikan ketika niat dan jihad itu sudah utuh tidak usah minta kalau minta mati syahid berarti meminta musuh yang menang mungkin si mujahidnya berbahagia dengan mati syahid itu atau ketika dia minta mati syahid dan memang dia mati syahid padahal mereka tidak tahu pedihnya perjuangan mereka akan berfoya mereka tidak tahu pedihnya memperjuangkan sadar Allah subhanahu wa ta'ala kan pengalaman bangsa kita begitu yang memperjuangkan negeri ini para kiai para santri para ulama dengan pemikiran takbir menggerakkan masyarakat tetapi ketika merdeka bukan kiai yang jadi pemimpin bukan santri sampai-sampai ada pemimpin yang merestui adanya komunis menjadi partai legal di negeri ini padahal mereka sudah yakin kemenangan bukan karena fisik karena kekuatan kita tapi atas berkat rahmat Allah yang menguasa tetapi yang menjadi pemimpin bukan ulama makanya seandainya umat islam nanti bersatu sekarang bersatu di bawah satu komando lalu perjauhan ini menjadi bola salju yang menggelinding makin besar makin besar seandainya nanti sampai pada satu titik tapi ini bukan titik akhir lalu ada proses pemindahan kepemimpinan maka mestinya yang memimpin umat itulah yang menjadi pemimpinnya bukan orang lain jadi dia yang berjuang dia menggerakkan umat menggirahkan menggairahkan maka dia yang paling layak menjadi pemimpin ini pengalaman nih jadi orang sudah mulai banyak yang mendompleng mendompleng mengambil kesempatan untuk apa untuk target masing-masing ada yang targetnya bisnis mungkin wah lihat ini yang menjemput saja 3 juta 4 juta kalau saya produk baju FPI mungkin saya kaya raya ini jadi bisnis itu tergantung niat semua yang menjemput itu ada yang wah ini lumayan 4 juta lebih yang tidak menjemput saja berapa coba kalau menjemput 4 juta yang tidak menjemput mungkin karena di daerah tersendat dihadang itu mungkin lebih dari 40 juta kan lumayan berapa kursi kalau untuk kursi DPR itu niat juga ada yang niat itu maka dia suai niat ya ada yang berpikir nanti kalau suara saya mungkin bisa nyakres 2024 atau punya niat lain mungkin kalau lihat habaib begitu barangkali dapat jodoh dari anaknya mungkin ada semua niat itu dia menjadi amal sore atau tidak para penjemput ini tergantung dengan niatnya kalau niatnya mendukung perjuangan beliau untuk tegaknya syariah Allah maka itulah jihad walaupun sebenarnya secara hukum fikih menjemput ulama pulang itu hukumnya mubah tapi begini pak saya ingin kita lebih memahami hukum islam dan tolong jangan nantuk ya begini kenapa seringkali perjuangan kita di bidang ekonomi dan lain-lain sering gagal misalnya boycott produk Yahudi atau produk Perancis gagal karena salah memahami makna mubah hukum syarat itu kan lima wajib harus dikerjakan dikerjakan berpahala ditinggalkan berdosa sunnah anjuran untuk dikerjakan dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa mubah nanti khusus saya jelaskan yang keempat makruh dianjurkan ditinggalkan dikerjakan tidak apa-apa ditinggalkan berpahala lalu apa haram harus ditinggalkan jika dilakukan berdosa kalau ditinggalkan berpahala itu hukum syarat lalu yang mubah apa mubah selama ini definisi mubah di kitab-kitab fikih adalah apa saja baik perbuatan maupun ucapan baik dikerjakan ataupun ditinggalkan tidak berpahala tidak berdosa pengertian ini tercantum dalam banyak kitab fikih saya ingin mengkritisi ini jadi kalau mubah didefinisikan sebagai perbuatan ucapan bila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa definisi ini salah total kenapa karena banyak menentang banyak ayat jangankan perbuatan yang terlihat terasa teraba terdengar terucap yang tidak terasa sekalipun ada ganjarannya misalnya dalil ayat surat izazul itu ayat terakhir barang siapa yang berbuat baik sekecil seringan atom sekecil zarrah zarrah itu benda terkecil dari suatu zat kalau atom itu terkecil maka itu zarrah seandainya ada yang lebih kecil lagi dari atom maka itulah zarrah baik itu kebaikan maupun keburukan ya rohu dia akan melihat balasannya jadi sekecil zarrah aja ada balasannya ada dosa ada pahalanya kenapa mubah diartikan tidak ada dosa tidak ada pahala bayangkan betapa banyak amal sia-sia kalau mubah diartikan tidak ada dosa tidak ada pahala tidur berapa jam 6 jam 6 jam itu tidur hukumnya apa mubah tapi saya tanya apakah tidak ada pahalanya tidak ada dosa anda baca anda berwudu baca doa tidur baca al-qur'an lantur tidur anda berpahala selama 6 jam walaupun tidur itu mubah anda ke kantor kerja 8 jam perjalanan 1 jam pergi 1 jam pulang berarti 10 jam sehari kerja kantor hukumnya apa mubah masa iya ada 10 jam tidak dicatat kebaikan keburukan karena mubah karena definisi tadi mubah itu adalah sesuatu yang tidak apa-apa tidak ada bobot tidak ada dosa tidak ada apa-apa al-qur'an mengatakan semuanya akan dihisap semuanya dilihatkan penggobannya di surat misalnya Allah berfirman tidak ada satupun kata yang terucap kecuali dicatat di tangan rakib dan atidah satu kata saja dicatat saya sudah bicara berapa kata ini dicatat semua bahkan tidak hanya risan perbuatan yang dihati tolong jawab sekarang saya tanya bapak ibu sekarang saat saya ceramah ini yang banyak bicara ustaz atau jemaah saat ustaz ceramah hatinya diam atau bicara ada bicara ada diam tapi kalau bersuara lagi diam kalau diam lagi bicara ya kan saat jemaah ini dia mendengarkan ustaz hatinya diam atau bicara diam kalau diam tidur berarti kalau tidak tidur berarti bicara satu kata di hatimu itu dicatat oleh malekat rakib dan atidah dan dihisap perkataan hati hubungannya apa mengubah lalu untuk apa dicatat kalau tidak ada bobotnya menentang ayat berikutnya kalau mengubah tidak ada dosa tidak pahala menentang ayat apa di dalam Al-Qur'an surat surat Al-Kahfi N49 orang kafir kaget ketika kitab ditampakkan mereka teriak aduh ini kitab apa tidak ada yang ditinggalkan yang kecilnya saja tidak ditinggalkan apalagi yang besarnya baik perkataan perbuatan ucapan ini saya begini ini nanti ada catatannya gerak gini ahso artinya mencatat sedetail-detailnya kalau mencatat hal yang penting saya namanya kata ahso dengan sedetail-detailnya misalnya di dalam surat ya segala sesuatu sekecil-kecilnya serinci-rincinya ahsoyna kami catat jadi kita semua dikumpulkan jadi ahsoyna itu semuanya dicatat termasuk yang mubah mubah itu dicatat semua lalu kalau mubah itu tidak ada dosa bagaimana ya tidak ada pahala bagaimana ya ini ayat ditentang semua semua kamu ada penjaga-penjaga yang mencatat kiraman katibin malaikat-malaikat kiraman katibin lalu untuk apa mencatat semua itu kalau tidak ada bobot dosa pahalanya bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah membuat kaedah usul fiqh itu hal-hal yang mubah menentukan misalnya kaedah apa saja yang sesuatu yang wajib tidak sempurna karena dia maka dia itu menjadi wajib apa itu yang dia itu mubah itu ma apa-apa yang mubah lalu menyebabkan yang wajib tidak sempurna maka yang mubah itu wajib lagi al-wasilah tu'ilal haram fahiyal haram wasilah perantara yang haram maka wasilah itu menjadi haram padahal wasilah ini yang apa yang mubah nah makanya tergantung apa sih perubahan mubah jadi mubah itu bukan tidak ada pahala tidak ada dosa mubah itu netral tapi setelah netral dipengaruhi sehingga mubah itu menjadi sunnah atau makruh jadi haram atau wajib itu mubah tergantung yang memperkaruhinya nah jual beli golok hukumnya apa mubah berpahala atau dosa lihat dulu ada orang tawuran kita penjual golok apa hukum jual golok mubah tapi ketika orang tawuran kita jual apa hukumnya mubah tapi berdosa jadi haram kenapa anda jual dengan orang yang tawuran itu mubah tapi jadi haram mau idulat ha potong sapi ustad adalah jagal ustad ini jagal anda jual golok pada ustad untuk apa untuk motong sapi idulat ha saya beli hukumnya apa jual beli kita mubah ada pahala ada pahala karena mau dipakai untuk ibadah memotong hewan jual beli tanah mubah lalu ada orang kafir datang mau beli tanah anda anda tahu bahwa ini orang kafir sukanya kalau punya apa-apa dia mau bikin gereja tanah lahan untuk kepentingan agama mereka anda tahu itu apa hukum jual beli tanah mubah tapi apa ada dosa dosa jelas-jelas misalnya adanya gerakan kristianisasi misalnya jadi anda ini kalau tanah beli dan jual kalau mau jual jual kepada pesantren jual kepada mandrasa jual kepada sekolah islam jual kepada ustad malah kalau anda niatnya jual itu kepada ustad anda memang jual beli itu perbuatan mubah tapi disitu ada pahalanya walaupun mubah nah sekarang saya masuk kepada tujuan saya ini air minum produk dari negeri non muslim tapi dia tidak menghina nabi anda beli produknya apa hukumnya mubah ada dosa enggak ada dosa malah anda tergantung niat kalau saya beli minum ini saya kasih ustad saya kasihkan untuk apa berpahala tapi negeri ini sekarang menghina nabi ya kartunin diseparin di majalah disiarkan di tempat terbuka di tengah kota berminggu-minggu seluruh siswa dibikin tugas wajib menggambar wajah muhammad dengan cara anda tersendiri terserah nah sekarang produk mereka itu jadi apa hukumnya mubah tapi berdosa ya bahkan dalam kaidah sulfiq itu ada kaidah tagayyurul ahkami bitagyiril amkinah wal azminah wal ahwal bukan hanya mubah tetap mubah malah terjadi tagayyurul ahkam terjadi perubahan hukum bitagyiril amkinah adanya perbedaan tempat wal azminah perbedaan waktu wal ahwal perbedaan keadaan makanya imam syabih ada kaul qodim kaul jadid perubahan terjadi jadi produk negeri penghina nabi muhammad ketika mereka menghina nabi membeli dan mengkonsumsinya hukumnya mubah tapi setelah mereka menghina nabi menjadi haram sehingga boycott itu hukumnya wajib membeli mengkonsumsi hukumnya haram bahkan syekh ramadhan al-budi sebelum beliau syahid di bom ketika denmark mengkonsumsi nabi muhammad mereka mengatakan apa produk denmark itu makanannya minumannya semua produk yang menjadi barang najis haram berada di rumah rumah kaum muslimin di toko kaum muslimin bahkan apalagi di masjid kaum muslimin itu fatwa syekh ramadhan al-budi dua jumat yang lalu saya khutbah di bintar jadwalnya ya dan memang kebiasaan disana setelah itu ustaz dikasih makan nasi padang sederhana tapi mewah isinya nasi kotak sederhana itu mewah isinya walaupun sederhana dan minumannya itu merek itu yang terkenal anda kurang fokus minum ini itu ya saya tanya nanti saya dikasih makan gak minum dikasih saya minta jangan produk itu minumannya yang lain wah gak bisa ustaz ini sedekah jemaah pak ini hukumnya sudah najis kalau ikut fatwa syekh al-budi barang najis kok ada di masjid ya oh gak bisa pak ini ustaz gak bisa ya kalau begitu kita udah capek-capek pak mau boycott demo ternyata masjid sendiri tidak mau boycott saya prinsip saya sama pak dengan para pendemo yang boycott kalau saya yang saya bisa cuma cerambat dan khutbah saya akan boycott masjid yang masih pakai produk itu langsung dia jawab kalau begitu kami cari ustaz lain cepat sekali dia memilih pilihan lebih baik tetap memakai produk itu lalu rela mengganti khutbah daripada memilih tetap khutbah lalu sekedar tukar produk pak padahal produk muslimnya banyak bagaimana perjuangan yang mau berhasil kenapa ini orang menganggap bahwa minum dan membeli perut itu mubah betul mubah tapi asumsi mereka mubah itu tidak ada bobot gak ada dosa gak ada pahala nah inilah kesalahan besarnya bahkan jemaah rahimah mubah itu bukan hanya tidak dosa tidak pahala bahkan menentukan ke sorga ke neraka karena mubah ada wanita yang maksiat dia di tengah berang pasir melihat anjing kehausan dia ingin memberi minum anjing itu memberi minum anjing apa hukumnya mubah padahal dia penzina bahasa kita kasarnya sekarang PSK WTS lah dia turun ke sumur dia ambil dengan sepatunya sepatu orang rukan dari kulit air dia naik ke sumur dia kasih minum anjing hai sahabat wanita itu ke sorga atau neraka neraka ya rasul laku mahasiat perempuan itu karena sayangnya kepada mahu Allah dia masuk sorga lihat pak mubah atau tidak itu mubah sorganya ada wanita solehah dia sholat ketika sholat kakinya dielus kucing dia berpindah karena terganggu kehusukannya dia sholat lagi dielus lagi sama kucing itu akhirnya dia batalkan sholat dia ambil kucing dia masuk dalam kotak setelah itu dia sholat dengan khusuk saking khusuknya dia menangis kepada Allah fly to the sky dia lupa dengan semua yang ada di bumi saking khusuknya sampai-sampai dia lupa dengan kucing yang dia gulung lalu tidak dikasih makan berhari-hari kata nabi perempuan soleh itu ke sorga atau ke neraka ke sorga ya rasul tidak seberapa kesalahannya kata nabi perempuan itu ke neraka lihat dua fenomena satu perempuan maksiat satu perempuan solehah yang satu maksiat justru ke sorga karena perbuatan mubah yang satu ke neraka bahkan karena perbuatan mubah masihkah anda berpaham bahwa mubah itu tidak ada nusa tidak ada pahala terlalu banyak ayat yang ditentang terlalu banyak kaida usufik yang ditentang nah jadi kalau ada minuman itu di masjid itu barang najis makanannya pakaiannya ya ustad bagaimana kalau itu tas kita yang ratus juta buang karena najis tidak boleh di apa-apain kalau najis itu pasti haram jadi tidak bisa dimakan tidak bisa pakai ya nah dengan cara ilah perjuangan akan berhasil secara ekonomi kekuatan umat kesempatan bagi UKM UKM muslim pribumi wah ini apa ini produk mereka yang semuanya harus kita boycott oh ini air ini makanan ini produk mobil maka kita produksi maka kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri tapi jangan sekedar itu pak kalau bisa boycott itu bukan parsial permanen sehingga ekonomi ini tumbuh anda cari teman anda ya putarlah ekonomi sama kita antung jemaah ini mesti ada list ada daftar ini ini bisnisnya bengkel mobil motor yang ini jual sembako yang ini bisnisnya kontrakan ini nah ketika anda mau servis mobil motor keteman anda satu jemaah ini jangan ke bengkel cinam anda mau beli sembako gak usah ke warung cinam ini warung tetangga kita ini sahabat kita kaum muslimin satu jemaah ini anda mengerjakan perbuatan mubah tetapi anda berpahala yang jelas saudara anda kalau beruntung dia akan berzakat makjid butuh bangun tempat muduh nanti ada dari dia keuntungan dagangnya mana ada cina itu yang mau bikin tempat muduh kita kalaupun dia bikin ini jadi sebuah jadi sebab perjuangan ini gagal karena salah dalam memahami mubah tadi dianggap tidak ada dosanya akhirnya jual rumah coba anda jual rumah harganya 2 miliar datang ustaz tawar 1,5 miliar datang cina tawar 3 miliar anda jual ke siapa anda tawarin 2 miliar dia tawar 3 miliar ustaz mau juga untuk bikin pesantren yatim do'afa tahfiz quran nawarnya 1,5 miliar jual ke ustaz atau jual ke cina oi jawab di otaknya hanya dunia 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 harta padahal setelah dia jual dia mati oh saya gak dosa saya kan jual perbuatan mubah tau-tau tanah anda itu jadi gereja jadi tempat kristenisasi emang gak dihisap jadi sudahlah berdebat soal boycott ini di barang-barang mereka itu sudah jadi barang ngajis keluarkan dari toko anda keluarkan dari rumah anda keluarkan dari masjid anda mahal ustaz itu ruginya besar biarin nanti rasul tanya kamu umanku bukan ya rasul kami umanku mana buktinya karena nanti kita jadi saksi ayat kedua juz dua itu nah ini dipelintir oleh sebagian orang dia ayat dua juz dua itu panjang kita jadi umanku umat pertengahan jadi kita ini umat pertengahan kita ini umat yang modern tidak akan terkiri ayatnya panjang supaya kalian semua menjadi saksi bagi manusia manusia semua kamu satu manusia bapak dengan saya jadi saksi bapak dengan saya jadi saksi kita semua jadi saksi nanti nanti anda bertanya betulkah ustaz itu menyampaikan ajaran yang betul ataukah dia karang-karang ataukah dia sesat anda menjawab sendiri anda saksinya saya jadi saksi anda itu mendengarkan ceramah ini sebagai penentut ilmu yang betul-betul serius bahkan rasul jadi saksi atas kalian ya rasul ya rasul kami umatmu kata rasul yes kamu umatku apa buktinya waktu nabi dihina dia boykot ya umatku ya rasul kami umatmu kata nabi ada yang bukan umatku lasta min umati kau bukan umatku nabi dihina mereka diam saja apa kata mereka nabi muhammad itu sudah mulia apapun yang mereka tulis kartun bagaimanapun tidak akan pernah menurunkan kumulan nabi karena itu kita tidak usah protes tidak usah demo kan yang jelas kartun itu bukan nabi cuma mereka tulis saja nama muhammad gitu kan ini orang yang aku muslim otaknya snewen dianggap tidak menghina itu seandainya kartun yang dibikin begitu rupa dengan fitnanya teroris dengan fitnah terjemah dari kartun itu negatif semua itu ditulis nama dia bukan nama nabi muhammad dia merasa dilecehkan gak walaupun itu bukan dia yang di kartun itu atau ibunya lah foto ibunya foto monyet ditulis mirip kah lalu dia marah atau tidak marah kok dia marah kan itu bukan ibunya kata umar bin fatab ya rasulullah aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri lah ya umar tidak ya umar jadi umar pun disalahkan nabi katakanlah aku aku mencintai engkau melebihi cintaku terhadap diriku sendiri jadi kalau anda bilang ya rasul saya cintakanmu seperti ku cinta pada diriku maka itu salah dalam beriman rasul katakanlah ya rasul engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri dalam sahih khari muslim rasul bersabda tidak beriman salah seorang kalian kecuali aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri daripada kedua orang tuanya daripada anaknya dan daripada seluruh manusia kalau ibumu di kartun didampingkan dengan monyet kamu marah kemarahan itu mestinya 10 kali lipat ketika nabi dibikituin baru terbukti iman lah sekarang hanya memboykot aja dia pilih batalkan ustad batalin khotib dan itu masjid lagi bagaimana saya gak tau disini ya pokoknya saya sampaikan aja kalau ada yang tersinggung ganti lah cepat jangan lagi pakai produk produk kafir itu karena itu sudah jadi barang najis kalau fatwa al-buti jadi karena itu pentingnya kita belajar tentang niat ini ini kan tegang di hatinya sama-sama menjemput hadhim muhammad rizik syihab tapi yang ini di hatinya apa ini ini semuanya mubah yang menjemput itu hukumnya mubah tapi jangan bilang tidak ada pahala ada bapak-bapak yang menjemput lalu dia meninggal disana karena kehabisan nafas kalau niatnya mencintai zuriyah nabi dan ingin berjuang bersamaan bukan syarislam dia mati syahid itu tapi ada orang yang supaya viram nanti dia kan mau nyalek sekarang cari foto-fotonya dulu nanti kalau dia kampanye tinggal ambil foto-foto lalu dia mati belum tentu syahid walaupun fisiknya kelihatannya sangat mencintai maulana wa habibana imam besar muhammad habib muhammad rizik syihab ya nah jadi ini perbuatan mubah ini menentukan bahkan antum ilal jannah atau antum ilenar perbuatan mubah ini menentukan nah karena itu cuma sekalian sekarang hukumnya minum produk mereka itu rancis ya dan lainnya sudah menjadi barang rajis tapi kalau ada ustadz-ustadz yang ini dikit apa soal intelektual dia pasti bantai nih kalau antum mau cari perbandingan silahkan tapi terlalu banyak ayat-ayat dan hadis serta kaidat-ustadz yang dibantah oleh definisi ini bukan hukum mubahnya yang kita bantah tapi definisinya jadi redefinisi mubah jadi antum kalau lagi studias 2 setiga ini jadi tesis bisa nih pak ambil jurusan syariah karena memang dikitab-kitab fikir itu dikatakan tidak berpahala tidak berdosa mubah itu nah sekarang definisi ini anda ubah dengan segala macam teorinya kemudian dengan hadis serta ayatnya anda dapat kesimpulan bahwa redefinisi mubah mubah itu tidak bukan tidak ada apa tapi mubah itu sangat berpahala sangat berdosa hukumnya terjadi perubahan apakah menjadi sunnah atau makruh harang atau wajib ya jadi berhentilah memahami mubah itu tidak berbobot sama sekali baik ini yang saya sampaikan barangkali lima atau tujuh menit saya buka pertanyaan siapa yang ingin pertanyaan kita sudah sampai hadis ke empat dari kitab priyada salihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh 950 tahun dihina bahkan diteriakin anak-anak ya kaumnya itu memang bandel-bandel ya 900-90 tahun didawai kalau jumpa nabi ini orang gila orang gila masa bikin kapal di atas gunung mau nangkapkan dimana di atas gunung airnya enggak ada mau bikin kapal di atas gunung kapal itu untuk laut di bawah itu dihina bertahun-tahun dan memang resikonya tidak ada satu nabi pun kecuali dia dihina bahkan lebih dari itu dibunuh Nabi Zakaria Nabi Yahya dibunuh dibantai kemudian Nabi SAW dilakukan percobaan pembunuhan walaupun Allah selamatkan angkat ke nangit Nabi Muhammad berkali-kali jadi kalau hinaan itu sudah biasa karena kita kalau kita berjuang siap-siaplah bak lebih banyak yang menolak dakwah daripada yang menerima sebagaimana para nabi lebih banyak kita yang menolak daripada yang menerima nah itu kita anggap sewa memang tidak ada yang tidak ada cobaan ya dan bagi kita penghina ini kita seret ke muka hukum itu yang paling legal jangan lakukan perbuatan ilegal karena ini tidak sesuai dengan syarifan jadi syarifan itu sesuai dilaporkan lah menghina ini apakah dia menjadi murtad itu yang kita bisa nilai hanya yang kita dengar tapi di hatinya tidak bisa kita nilai menentukan dia murtad atau tidak apa motivasinya menghina itu di hatinya ya itu Allah yang tahu soal itu di itu ya cantum jangan ambil apa main hakim sendiri itu malah mengotori perjuangan apalagi kalau yang menghina itu semut yang dihina gajah yang gak usah di respon karena dia menjadi besar karena di respon siapa dia dia mungkin maksiat mungkin dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadir Muhammad Rizik Syihab nggak ada apa-apanya nggak usah di respon Pak kayak antum lulusan S3 antum dikritisi anak lulus SD atau TK nggak usah respon kalau anda respon maka anda menaikkan derajatnya percuma saja dia sudah terhina dengan sendirinya semakin banyak dia bicara semakin terhina dia nggak usah anda merasa akan membalas hinaan dia tapi dia sudah terhina sendiri kalau yang begitu Pak tapi kalau yang menghina itu se-level S3 antum S3 baru anda respon ini baru se-level ini nggak level Pak merespon yang begitu ya nggak level bagaimana artis ini dia sering porno dia mau lecehkan nggak level kalau anda lainnya itu memang tujunya untuk itu supaya dia terkenal dia kan sudah tidak dipakai lagi supaya terkenal dia bulsam-sam fatu'raf kencingin sam-sam maka kamu akan terkenal dia sedang melakukan itu sekarang ya jadi orang yang baik mendukung imam besar Habib Rizik ataupun sekarang yang sedang menentang dia itu sedang cari popularitas ya nggak usah respon nggak usah marah anak mereka mengkritisi dokter-profesor yang rusak yang kedua perkara mubah bukanlah perkara yang tidak ada bobot perkara mubah sangat berbobot bahkan menentukan seorang bisa ke sorga atau ke neraka itu karena hal yang mubah itu jadi sekarang yang sudah menghina Nabi Muhammad produk-produk itu menjadi barang najis jadi bukan hanya dianjurkan boykot menjadi wajib boykot produk Perancis itu wajib ya kemudian menggantikannya dengan produk Islam kecuali yang darurat yang mancar nyawa anda atau produk itu tidak sama sekali kalau banyak sudah penggantinya sudah tinggalkan dan anjuran saya boykotlah permanen karena ini bukan yang pertama mereka dulu pernah di Denmark mengkartu Nabi di Belanda ya ingat semua itu berkali-kali itu kalau misalnya kekuatan mereka bisa menghina Nabi itu karena ekonominya mereka kuat kalau ekonominya lemah mereka nggak mungkin bisa menghina Rasul mereka butuh manis langkok untuk jadi pelanggan-pelanggannya nah jadi karena jadi sebab pun sahabat mereka kuat itu kita juga karena kita yang membiayai mereka mereka kuat hanya mereka menghina Nabi karena lemahkan ekonominya nggak usah perang fisik tapi perang ekonomi kita lihat siapa yang akan menang dengan boykot ini terima kasih banyak